tapi kata ejen gak bisa, kamu tuh selalu kata ejen kata ejen coba kamu besok ambil password kamu dimana disana password itu jangan ditaruh disana suruh bawa sendiri, majikan sampeat bilang gitu iya, nah terus aku pergi ke ejen jadi aku mau ambil password buat apa, kamu kan beli tiket belum beli tiket pulang gak usah, aku gak beli sendiri kamu apa bisa, bisa kok nanti masikan aku yang beli saya ngertak, saya ngertak kenapa aku disuruh pulang dia bilang nanti kalau kamu ada corona majikan kalau ada majikan baru kamu boleh kecil lagi selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam ini informasinya bagus dan menarik tapi orang yang gak mau keliatan mukanya ya keliatan bumbungnya aja ya temen temen cukup cukup mendengarkan apa yang menjadi sebuah perjuangan mbak siapa namanya mbak Markona mbak Markona gitu aja ya iya, mbak Markona aja takut ada yang kena gak gak enak mati mbaknya mbak Markona ini orang baik banget takut menyakiti banyak orang iya, bener tertakut ketahuan juga ya iya ini gak ketahuan kok mbak tenang aja yang keliatan bukan jaya jadi sampe ini ceritanya datang kesini mau nyerahin paspor ya iya mau extend setahun ya iya mau extend setahun karena di agen school yang kemarin katanya gak bisa cuma dikasih 2 tahun paspor kurang 2 bulan paspor aku kasih mati bulan berapa bulan 10 matinya bulan 10 iya sekarang kan bulan 8 iya tapi dikatakan sama agentnya gak bisa gak bisa renew paspornya gak bisa dibikin baru lagi ini 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 luar biasa tapi yang paling tak mungkin kenapa kalau aku disuruh pulang dia bilang ini nanti kalau ada majikan kalau ada majikan lalu kamu boleh bersih lagi dia maunya apa jadi aku bilang ini kalau aku mau nambah aku nambah di majikan ini dia sudah baik banget sama aku kamu itu maunya apa aku bilang itu sekarang kalau kamu udah gak mau gak mau kamu memperlukan aku membantu aku aku gak mau masalah terus aku terus kamu bilang gini jadi kurang iya tapi ini gak tau kalau gue pindahin terus mau nanya apa nah artinya sedia menyampaikan sesuatu yang tidak selayaknya harus disampaikan oleh seorang agent atau staff agent ya itu tadi katanya paspornya gak bisa diperpanjang atau gak bisa dibikin lagi ya itu kan impossible banget sedangkan paspor itu sebelum sekurang dari 6 bulan itu harus dibikin baru lagi kan semen ke kacari juga kayak gini juga kan iya iya aku tau nya majikan ini bulan ini oh paspor kamu habisnya bulan berapa bulan 10 kamu bulan berapa bulan 6 kamu gak review aja nanti kalau kamu lama-lama terus kamu gak bisa gimana atau ada masalah gimana nah itu malah majikan yang inget-inget sampean untuk bagaimana bikin paspor baru kan seperti itu tapi kata agent gak bisa kamu tuh tau kata agent kata agent coba kamu besok ambil paspor kamu jangan disana paspor itu jangan ditanggung disana disuruh bawa sendiri iya majikan sampean bilang gitu iya nah terus oh tapi gak agent ya aku mau ngajikan paspor buat apa kamu kan beli tiket belum beli tiket tuang gak usah aku gak beli sendiri kamu apa bisa bisa kok nanti aku yang beli apa nanti aku pergilah ke ke kajari terus diurus terus diurus aku nanya eh permisi mbak aku menanya ini apa bisa saya renew paspor bisa paspor paspor kamu berapa 90 ha kaget kaget kamu seharusnya perpanjang dulu paspor kamu baru kamu ekstensif aku bilangin kata agent aku gak bisa dia cuman bilangnya cuma 2 bulan dan 2 bulan itu dia minta bayaran 700 sebaik itu majikan aku sama agent ini jadi pasti 700 dia bilang iya ekstensifnya 700 terus dikasih langsung dikasih dulu ke kajari ke agent yang itu dulu terus 700 ngurus visa berapa lama sih ya kan ngurus visa sama paspor enggak berapa bulan sih tapi dia belanya berapa 1 bulan itu belum selesai 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 dia ngapain aku tanya terus kan karena kalo gak ada itu aku kan juga takut kan bulan ucunya udah habis kan tapi aku selesai terus sepertinya gak ada jawaban dari aku dia selalu marah-marah mendakas lup lupanku kan yang bilang kamu tuh disana ngapain kamu tuh cuma suka uang gak bisa kerja kamu bisa nak makan terus kalau kamu gak bisa kerja bilang lupanku sampe bilang lupanku sampe bilang lupanku pak terus aku pergilah ke agent itu bisa seharusnya kamu itu terus diri sub iya baru extend iya baru extend gak kayak gini tapi cara dulu nama agent kamu berapa? si tulis ya cintanya langsung sama kajari iya ini tuh gak baik gak bagus kamu disini tuh ibaratnya karena kamu gak punya paspor kamu gak bisa hidup nyawanya paspor iya terus nah katanya gak bisa kamu tuh jangan bilang gak bisa gak bisa agent kamu tuh emang gak bisa terus oke aku mau ini terus kamu mau ini gimana kan ini saya mau kamu expand visa jadi paspornya di renew dulu nanti paspor kamu harus udah dapet dapet agent dulu kan aku belum belum dapet kamu cari agent dulu yang mau menguruskan kontrak kerja kamu nanti kalau kontrak kamu kamu punya kontrak kerja kamu terus jani lagi nanti saya uruskan password kamu terus aku gak bergurung kan nanti saya uruskan nanti 2 pas kemarin terus ini sudah selesai selesai seperti ini terus mau sertakin pak kuan mau diurus ekran iya karena aku udah bilang ya anak terus aku sudah dari dulu tuh memang mau keluar dari agent dia tuh suka banget sama kuan yang aku tuh suka melihat mereka tuh sakit oh halas-halasan ya iya kak halas kita kita butuh kita butuh dikasih tau di cari dikasih info sesuatu yang bener iya tapi gak dapet itu semua gak dapetnya cuma duit iya sama kalau mau ganti majikan seru nyari aku iya terus terus aku yang paling aku saya inginkan aku awal-awal kita orang baru kita gak punya apa-apa kita gak punya keluarga kan iya pasti terus 4 bulan aku kerja aku nilai-nilai oh itu di hongkong? iya awalnya awalnya iya terus aku disuruh kerja di rumah di rumah agentku agentnya itu? iya terus neneknya 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 rungku tengah malem-malem aku disuruh bangun iya aku gak dapet gak digaji gak digaji gak digaji aku tanya kan dan katanya bilangnya ditantor oke kan ditantor terus aku ke makau semua temanku tuh dapet caku apalah semuanya buat bayar terus samin kemator pakai biaya apa? aku enggak 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 sebegitunya penderitaan saya untuk ingin memperbaiki hidup iya saya aku aku itu kalau ingat tuh jadi di agent itu masih terus samin enggak 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 terus gimana hidupnya gimana itu aku bersyukur orang baik-baik oh teman-teman sampaikan baik teman itu semua urunan enggak $10 cuma buat berikan wifi iya biar aku bisa hubungan siapa yang kecil lebih emang enggak 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 tahu entah itu siapa dia mau pulang ke Hova ini kamu enggak 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 tahu tapi nangati tiba-tiba ada orang datang atau sampai nanya ke dia sama tahap enggak enggak mohon enggak hubungan uang abla enggak terus enggak gak bawa uang, sebelahnya apa? kamu disana makan sudah dikambung iya oke kan aku masih baru kan gak bisa menjawab kan oh yaudah tete aku nangis, ya tete gimana pak kita tinggalin disitu satu bulan kita gak tau kita hidupnya kayak apa, terpiasa penuh gak punya macam gak tau tuh aku sepert dia tuh sekarang namanya mbak Elina laki-laki healthnya aku ada uang ribu kalau kamu mau pakai itu temen di boarding itu di boarding? iya di boarding tapi aku gak kena gila, cuma dia di boarding itu cuma kita satu hari kok tapi aku bersyukur dia itu tapi masih ingin gak muka yang segera? atau cari tau dia saatnya gitu gak tau gak tau akan ada malaikat yang dateng yang ngibimin ya iya, aku gak usah gak usah oh dia hongga itu kamu ibadanya ini lebih tinggi buat kamu terus selalu juga aku sudah di jalan kalau aku turun-turun jadi aku mau infaki karena dia minta nomor telepon gak bisa terus aku disitu aku aku gimana? kayak gini pak iya yoh sakit karena kita gak gak curusin sama agent intinya sampe tidak diperlakukan secara ladak uang tiket kita kan di internet harus dapet uang pokoknya gak dapet semuanya bahkan gaji yang 4 bulan tadi dapet juga gak? dapet 4 bulan itu kan sudah belum aku pelotong masih di gaji dapetin kalau keluar luasnya itu gak itu boleh bayar apa terus? terus? aku disuruh bayar lagi 3.000 sama agent tadi iya aku harus dibayar potongan sebelum bayar agent sampe lihatnya begini oke aku gak ikhlas apapun yang kamu ambil aku gak ikhlas setelah itu aku gak ikhlas kayak enak liat saya tau dunia burung kali aku gak ikhlas kan kalau di jumlah kan banyak kan uang yang diambil dia aku nangis aku keteteran kenapa jelas mungkin dia kembali dia sama uang yang dia ambil itu aku selain itu cukup bayar 3.000 pas di 3.000 aku sudah beri potongan tapi mereka gak mau tau gak urus lah pokoknya mba Yaro baru tak urusin nah sampe terus gak punya duit jadi cuma sewa di 3.000 iya kan aku dibalik otak gaji iya tempatnya sih ada masikan dikwantai ada masikan dikwantai ada masikan dikwantai ke sini sekarang ke sini sekarang nah terus jaga rumah bersih-bersih rumah oke oke berapa lama berapa lama berapa lama mbak 5 menit iya aku udah kecil iya 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 sampe dan aku kemarin aku pulang aku dikwantai aku dikwantai kamu abis kontak kamu abis kontak aku pulang aku pulang aku dikwantai dikwantai anakku aku gitu oke sakit sakit terus tersembuh sakit terus jadi ketika ada sampean dia bilang aku mau pulang terus aku mau nambah atau balik neneknya denger iya kan nanyaini nenek oh yang neneknya nenek iya ditanyain nenek terus ya oke aku disini stay sampe kamu dapet pertamanya kan pulang dulu aku pulang lah sampe pulang aku disini sampe siapa ya nanti kamu siapu bangkit baru aku gitu nanti kalo dia dia jahat gimana kalo dia gak suka sama aku gimana jawab janganlah mikir negatif mikirnya yang positif positif iya besoknya penyakitnya kumat iya tuh sakitnya kumat dia bawa ke dokter kumat mas sakit besoknya sembuh sakit lagi sampe 2 minggu sakit ya kadang-kadang sampe mau pulang iya terus aku ke agent ini siapa bu ana bu ananya kan aku bilang gitu dia bilang bisa aku gak masalah kamu gimana aku nampil tenta tetap semestinya sembuh pak sampe sekarang gak mau ke dokter lagi hehehehehe kamu tuh gak usah kebanyakan mikir lah aku situ iya kamu tuh jangan-jangan mikir yang mereka tuh aku takut kalo dia tuh jahat cuman gitu nanti kalo dia gak set bikinnya gimana nanti kalo dia gak kebanyakan ketawa kayak kamu gimana kan mikirnya dia kayak seperti itu terus sekarang angkalku anaknya anakku tuh yang anda tahanin iya dia tuh kayak dulu tuh dia benci banget sama aku iya dulu ya terus sekarang satu tahun berjalan dia udah mulai baik baik-baik sama aku dia beli makan beli makanan buat aku dia cuma sekedar gini-gini sekarang pak duduk dia gak jadi bercanda iya belum punya suami ya dia belum punya istri punya anak dia tuh nganggutnya kan anak aku sudah nganggutnya karena ngerawatin matnya satu tahun itu dikasih apa aja saman? HP enggak kasih duit iya kalo bang pokoknya di jem-jemin ya iya dibikin supaya saman tetep betah iya tetep merasa iya saman pernah minta-minta gak enggak kan pokoknya apapun yang dikasih temenku kan cuma mikirnya gaji kan jadinya sekarang malah-mahal kamu gak mau nambah ke nenek kamu suruh naikin gaji dan aku gak usah aku tak apa kabin yang ada kerja aku sudah enak kan kerja aku sudah enak terus nanti aku nambah gaji ya kalo nambah gaji kalau gak aku tak apa yang ngerasa yang penting nyaman iya betul kerjaan nyaman ya yang penting aku nyaman aku sayang kalo nenekku oke jadi datang kesini mau pasponen udah selesai mau urus esen dua setahun oke makasih loh mbak infonya luar jatuh sampe mau nangis-nangis juga tapi gak pesen terakhir lah pesen terakhir buat temen-temen kira-kira pesen terakhir mungkin mungkin kita awal disini dapet masjid kan gak baik baik iya ya kamu kalo aku ya ini buat aku privasi kalo kamu masih pemasikan terus kamu ditanya-tanya masjid kamu gimana lu hanya baik kok bilangnya ini yang baik-baik suatu saat suatu saat suatu saat doa kamu apa yang di ucapkan itu yang terjadi itu dulu aku kayak nenekku di rumah nangis itu nenekku di rumah iya ketemannya anakku kayaknya kain alapai iya kayak gampang mumpul apa-apa ditanya temen eh kamu di masjidnya gimana nyatanya baik sayang kok sama aku nyatanya sekarang aku udah udah dapetin itu semua nyatanya iya jadi apa yang kita ucapin itulah yang berkala kata iya jangan yakinkan ya yakinkan buat temen-temen kalo supportnya gak baik yakinlah akan ada iya jangan bilang maksudkan kan edit dari pikiran kalau aku ya aku pribadi gitu hakikat baru kamu selalu mau milah ya baik dari hakikat baru sopan tau kan jadi kenyataan mungkin ya cuma itulah sama mungkin kita bikin ini awal-awal kita gak dapet yang baik sebetulnya dapet yang baik sip terima kasih Mbak Markona karena gak mau disebut namanya oke terima kasih ceritanya mudah-mudahan bisa jadi inspirasi terima kasih ya Mbak iya makasih Mbak